Hai assalamualaikum salam sehat bro saya ingin membahas mosfet digunakan sebagai regulator Hai ini sudah cukup saya juga merasa bersalah sebetulnya mosfet digunakan sebagai regulator itu salah besar maksud saya tidak ada untungnya mungkin untungnya kita dapat menggunakan mosfet sebagai regulator saya buktikan dahulu nanti akan saya beri alasannya Oke kalian perhatikan saya menggunakan input 12 volt 12,6 kemudian saya coba mosfet sebagai regulator kalian lihat memang bagus deh bisa kita atur mulai dari nol kemudian maksimumnya 8 8 volt jadi ada perbedaan sampai 4 volt kira-kira ke Bro saya gambar saja agar kalian memahaminya Oke saya gambar dahulu hasil percobaan tadi saya gambar disini saja oke saya menggunakan 5 kilo 12 volt catunya ini saya menggunakan mosfetnya IRF740 bisa juga menggunakan Z44 terserah kalian kemudian ini outputnya positif negatif percobaan tadi bila input 12 volt maka output maksimum sekitar 8 volt karena itu ada tegangan VDS VDS sebesar 12 kurang 8 sama dengan 4 volt ini yang menyebabkan bila mosfet digunakan sebagai regulator motor mosfet akan panas paham ya Bro jadi bila ada arus yang mengalir I sama dengan 1 ampere maka daya pada mosfet saya sebut aja daya VDS V kali I jadi tegangannya 4 kali 14 volt ini salah satu kenapa mosfet tidak cocok digunakan sebagai regulator kemudian semua regulator IC umumnya misalkan kalian menggunakan LM317 atau tipe 78 ini sudah ada short circuitnya dan sudah ada deteksi panasnya jadi bila terjadi short pada output tidak masalah sedangkan pada mosfet langsung rusak dan bila terjadi panas berlebih mosfet juga akan cepat rusak paham ya Bro kenapa mosfet tidak cocok digunakan sebagai regulator Oke video ini saya buat karena youtuber sudah ada yang berani mengatakan bahwa mosfet sebagai regulator lebih baik bila menggunakan modul seperti ini sudah liar sekali dan sudah berani juga membandingkan bahwa lebih baik daripada LM317 Hai game mudah-mudahan kalian paham saya tidak menyalakan siapa-siapa Terima kasih telah berkunjung Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh